Bawang putih atau Allium Satifum L merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia. Selain sebagai bahan penyedap makanan, bawang putih juga obat beberapa jenis penyakit, misalnya obat tekanan darah tinggi, rematik, sakit gigi, gangguan pernafasan, kolesterol, influenza, dan lainnya. Karena hal inilah nilai ekonomis bawang putih begitu tinggi. Indonesia memiliki kultifar atau varietas bawang putih yang unggul, baik dari segi aroma maupun rasa. Beberapa di antara kultifar yang telah dirilis sebagai varietas unggul nasional, yaitu varietas Lumbu Kuning, Lumbu Hijau, Tawang Mangu Baru, dan Sangga Sembalut. Kami dari Balitsa di akhir 2017 ditugasi untuk memproduksi benih bawang putih sebanyak 30 ton, yang kita produksi di dua lokasi, yaitu di Tegal dan di Batu ini. Memproduksi benih bawang putih tidaklah sulit. Pemilihan lokasi merupakan hal penting yang harus diperhatikan bagi petani yang ingin menjadi penangkar benih. Tipe tanah bertekstur lempung berpasir dan gembur dengan pH 6-6,8. Tinggi tempat 800-1400 DPL. Suhu 20-28 derajat Celcius merupakan syarat yang harus diperhatikan. Berikut langkah-langkah yang dianjurkan oleh Balai Penelitian Tanaman Sayur atau Balitsa, Kementerian Pertanian, untuk memproduksi benih bawang putih. Langkah pertama, yaitu menyiapkan benih. Syarat minimal benih agar tanaman bawang putih dapat tumbuh dengan baik dan serentak adalah sebagai berikut. 1. Ukuran benih seragam. 2. Bebas hama dan penyakit. 3. Kemurnian varietasnya terjamin. 4. Benih bernas atau berat siung sekitar 1,5-3 gram. 5. Sudah melewati masa dormansi. Kebutuhan benih bawang putih sangat ditentukan oleh ukuran benih dan jarak tanam yang diaplikasikan di lapang. Sebagai gambaran, penggunaan benih dengan berat benih bawang putih 3 gram per siungnya dan ditanam dengan jarak tanam 15 x 20 cm. Jumlah benih yang dibutuhkan sekitar 240.000 sampai 300.000 siung. Sehingga untuk 1 hektare tanaman diperlukan 720-900 kg benih bawang putih. 5. Pematahan dormansi benih. Pada umumnya, umbi bawang putih tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan tanam karena masa dormansinya yang relatif lama, yaitu sekitar 4 bulan setelah masa panen. 6. Persiapan benih. Sebelum ditanam, umbi bawang putih yang telah disiapkan harus dirumih atau dipisahkan siungnya. Siung-siung inilah yang nantinya akan digunakan sebagai benih bawang putih. Ciri khas yang utama benih yang sehat itu adalah pertama, keras Pak. Artinya keras. Artinya keras kalau berbentuk umbi nanti kita genggam seperti ini, keras. Dan tidak, istilahnya tidak lembek. Dan siungnya itu juga kalau kita bongkar, itu keras. Jadi kalau orang bawang itu cuma pertama, kita istilahnya membuktikan ini kalau ini sudah dormansi dan sehat, itu kita buka, Pak. Kita buka seperti ini. Kita buka seperti ini. Ini, inilah bibit yang sehat dan sudah siap ditanam. Artinya sehat dan sudah berdormansi. Artinya di sini sudah kelihatan kalau kita buka, ini sudah ada istilahnya calon tunas yang modelnya seperti ini. Ada calon tunasnya. Dan kedua, jurus kedua untuk membuktikan bahwa itu sehat dan apa artinya sehat dan bisa sudah dormansi. Ini kalau tidak dibuka, nanti kita enak, Pak. Dipotong gini saja. Ini nanti akan separuh itu akan ada istilahnya titik tumbuh yang kelihatan, Pak. Ini. Jadi ini salah satu ciri bibit benih bawang putih yang sehat. Terus yang kedua, siap tanam kembali ke lapangan. Karena biasanya banyak petani tidak dihortil, tidak dipanggil, mungkin petani sudah menunggu lama, dapat apa-apa, katanya benih, katanya benih. Tapi nyatanya tidak belum jadi benih, belum jadi istilahnya bibit, cuma karena kering saja, Pak. Kering simpan yang kering, istilahnya sudah kering. Tapi kering itu belum berarti menjadi benih. Langkah kedua, menyiapkan lahan. Lahan yang digunakan untuk menanam bawang putih adalah yang memiliki tekstur lempung berpasir dengan tekstur yang gembur. Tekstur tanah yang ringan, gembur, dan parous dapat menghasilkan tanaman benih bawang putih yang lebih baik. Lahan dibersihkan dari hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, kemudian dibajak minimal 30 cm. Pembajakan dilakukan 2-3 kali dengan intensitas rata-rata 1 minggu. Lalu dibuat bedengan dengan lebar 100-120 cm. Jarak antara bedengan 40 cm dengan kedalaman 40-50 cm. Parit antara bedengan untuk keperluan irigasi lebarnya 30-40 cm. Kedalaman parit sangat dipengaruhi oleh keadaan musim. Pada musim hujan, diperlukan parit yang lebih dalam. Langkah ketiga, pemupukan dasar. Pemupukan harus meliputi 4 tepat. Yaitu tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat jenis. Pemupukan dasar diberikan bersamaan saat olah-lahan. Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk organik dengan dosis 10 ton per hektare dan SP36, 300-500 kg per hektare. Langkah keempat, pemasangan mulsa. Penggunaan mulsa dapat menggunakan mulsa plastik ataupun jerami. Mulsa plastik lebih baik digunakan pada saat musim hujan dan penggunaan mulsa jerami lebih baik digunakan pada saat musim kemarau. Kedua, pemasangan mulsa tersebut juga memiliki perbedaan. Pada mulsa plastik dipasang sebelum waktu penanaman bibit, sedangkan pemasangan mulsa jerami setelah dilakukan penanaman bibit bawang putih. Sedangkan pemasangan mulsa plastik tidak dianjurkan pada musim kemarau, karena mulsa tersebut terlalu menyerap bahaya matahari dan sedikit memantulkan cahaya, sehingga meningkatkan temperatur tanah atau zona perakaran. Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan tanaman bawang putih menjadi terhambat. Langkah kelima, penanaman. Siapkan kultifar atau varietas seperti lumbu putih, lumbu kuning, lumbu hijau, tawang mangu baru, dan setangga sembalut. Atau pilihlah benih yang bersertifikat dari produsen benih yang terdaftar. Pilih umbi bibit yang memiliki ukuran seragam, dan ditanam dengan kedalaman 2-3 cm. Jarak tanam disesuaikan dengan ukuran siung yang digunakan. Bila siung bibit bobotnya lebih besar dari 1,5 gram, maka jarak tanamnya 20 cm x 20 cm. Namun, bila lebih kecil dari 1,5 gram, maka jarak tanamnya 15 cm x 15 cm atau 15 cm x 10 cm. Untuk mendapatkan umbi bibit dan umbi konsumsi yang baik, digunakan kerapatan tanam yang rendah. Namun, untuk mendapatkan produksi maksimum persatuan luas, digunakan populasi yang lebih banyak atau kerapatan tinggi. Kebutuhan bibit per hektare adalah 1.600 kg. Jika berat siung bibit 3 gram atau 670 kg jika berat siung bibit 1 gram. Benih yang digunakan sebaiknya berukuran seragam. Saat menanam yang harus diperhatikan adalah posisi peletakan benih di mana posisi titik tumbuh harus diletakkan di atas agar pertumbuhan bawang putih dapat optimal. Langkah ke-6. Pemupukan Gunakan pupuk organik seperti pupuk kandang ayam dengan dosis 10 ton per hektare atau pupuk kandang kambing dengan dosis 30 ton per hektare. Pupuk nitrogen diaplikasikan 3 kali selama pertumbuhan bawang putih, yaitu pada saat tanam, saat pembentukan tunas atau 15 hari setelah tanam, dan saat pembentukan umbi atau 30-45 hari setelah tanam. Langkah ke-7. Pemeliharaan Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan gulma dan pembubunan tanah tujuannya agar struktur tanah dan kebersihan lahan tetap terjaga sehingga pertumbuhan tanaman bisa berjalan optimal. Pembubuhan tanah di sekitar tanaman dilakukan untuk memperbaiki atau meninggikan bedengan yang sekaligus membersihkan lahan dari akar rumput yang masih tertinggal pada saat penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan membersihkan areal pertanaman dari gulma yang tumbuh. Waktu penyiangan dilakukan berbarengan dengan pemupukan, yaitu pada 15, 35, dan 50 hari setelah tanam. Frekuensi penyiangan gulma bisa ditambahkan jika laju pertumbuhan gulma cukup pesat. Ketika bawang putih sudah memasuki fase generatif, sebaiknya kegiatan penyiangan dihentikan, karena bisa mengganggu proses pembentukan dan pembesaran umbi. Pengairan Pada fase awal, pertumbuhan tanaman bawang putih memerlukan ketersediaan air yang cukup. Penyiraman atau pengairan sebaiknya dilakukan 2-3 hari sekali, sedangkan di dataran tinggi, pengairan diberikan sampai dengan 3 kali setiap minggu. Sedangkan pada masa pembentukan tunas sampai pembentukan umbi, pengairan dilakukan 7-15 hari sekali, dan pengairan baru diberhentikan pada saat pembentukan umbi maksimal atau 10 hari sebelum panen. Langkah ke delapan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Sekitar 19 OPT diketahui menyerang tanaman bawang putih, diantaranya adalah trips tabaki yang dapat menimbulkan kerusakan sebesar 80 persen. Spodoptera esiguah, Fusarium sp, Alternaria pori, dan Onion yellow dwarf virus atau OYDV. Pengendalian dilakukan dengan sistem PHT, yaitu dengan menggunakan benih sehat, musuh alami, pengendalian secara kultur teknis, penggunaan perangkap, sanitasi, dan penggunaan pesticida berdasarkan ambang pengendalian. Pengendalian dengan pesticida harus dilakukan dengan benar, baik pemilihan jenis, dosis, volume semprot, cara aplikasi, interval, maupun waktu aplikasinya. Hama penyakit yang ada di bawang putih, diantaranya alternaria, kalau misalkan di hamanya ada misus, ada trip, dan kadang juga ada ular. Yang diserang adalah daun, nah ini contohnya, ini adalah penyakit alternaria pada bawang putih, jadi serangan pertama dia berupa bercak, bercak nanti lama-kelamaan akan menghitam bagian daunnya, ini dan kering. Sehingga mengganggu potensintesis dan akhirnya akan mengganggu pertumbuhan tanaman bawang putih. Langkah kesembilan, panen dan pasca panen. Pada saat menjelang panen, semua kegiatan pemupukan, pengairan, dan penyemprotan pesticida organik dihentikan. Panen bawang putih tergantung pada varietasnya, yaitu antara 90 sampai 120 hari setelah tanam. Ciri-ciri tanaman siap panen adalah terjadi perubahan warna pada daun dari hijau menjadi kuning dengan tingkat kelayuan 35 sampai 60 persen. Panen dilakukan dengan cara mencabut tanaman dengan tangan pada saat cuaca cerah. Produksi umbi mencapai 5,6 sampai 12 ton per hektare. Umbi hasil panen diikat sebanyak 20 sampai 30 rumpun per ikat dan dijemur selama 15 hari sampai batangnya kering. Artinya kalau proses pasca panen itu nanti kalau kita mau dibuat benih yang bagus. Pertama, panen yang bawang putih sampai di rumah. Itu dilurusi Pak artinya. Jadi di rumah itu dilurusi, dibersihkan akar dan daun-daun yang agak istilahnya busuk. Terus nanti sambil lurus Pak, istilahnya sambil lurus itu ngegrid Pak. Jadi grading, jadi nanti dipisahkan menjadi ada yang menjadi 4, ada yang menjadi 3. Dan nanti kalau sudah digrading dan dilurusi, sudah kelihatan bersih, akarnya sudah bersih. Ada yang A, B, C. Itu nanti setelah itu kita jemur di halaman Pak. Artinya dapat terik matahari seperti itu. Artinya setelah dapat dibersihkan, dijemur di matahari, kira-kira nanti juga paling enggak di rumah itu kalau cuacanya bagus, itu paling nyampe 1, 2, 3, 4 hari Pak. Istilahnya kalau 4 hari itu udah, istilahnya batangnya sudah agak lunak Pak artinya. Cirinya lunak itu kalau batangnya di tepuk gini sudah enggak putus. Nanti setelah itu kalau sudah dikencangkan, ditaruh di para-para. September kita panen, dikasih di para-para. Januari, Februari itu kita turunkan. Dan setelah kita turunkan, itu nanti bentuknya juga masih kundi-kundian gitu. Nanti istilahnya kita beri perlakuan untuk insektisida. Artinya untuk menanggulangi, antisipasi agar tidak dimakan jamur dan tidak dimakan hama. Penyimpanan di gudang yang difumigasi dengan tablet 55% post-toxin dapat memperpanjang umur umbi bawang putih sampai 8 bulan. Makanya ideanya kita membuat benih bawang putih yang sehat, itu pertama harus tahu budidayanya, kedua varitas tanamannya, dan ketiga tahu panennya, dan mungkin pasca panennya, bagaimana itu kita tahu persis. Penelitian dan pengembangan budidaya benih bawang putih terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Tujuannya, memwujudkan suasembada bawang putih nasional melalui penyiapan benih bawang putih unggul dalam jumlah yang cukup. Terima kasih telah menonton!